Makan sate di tengah kerumunan Halo guys, Assalamualaikum Setelah keluar dari dalam banker Sambil beriring-iringan Seperti antrian ambil paket sembako Anakku memakai hurdeng mata Dengan gaya boker star Sambil ngeden ala tungkle Tunggling kegirangan Karena malam itu Aku telah mewujudkan keinginannya Yang sama dengan keinginanku Yaitu makan di luar Berkedok nonton orang kemah Lalu kami pun langsung berangkat Menuju ke lokasi tersebut Setelah berabad-abad muter-muter di jalan Akhirnya kita nyampe di tempat parkir Motor kami menerima Cek yang bertuliskan beberapa angka Yang konon katanya dapat ditukarkan dengan Motor mengantri di depan pintu gerbang Yang umpek-umpekan Berjalan menyusuri indahnya malam Yang dihiasi beberapa pernak-pernik cahaya kehidupan Lalu kami berjalan ke arah depan bukan mundur Untuk mendekati balon Yang sedari tadi berkedip-kedip menggoda kami Hmm, sorry kami tidak akan tergoda Karena kami kesini Sudah dibekali iman dan sangu yang cukup Untuk membeli kayu goreng yang kebuntel telur Belundung temanku berjalan Tiba-tiba aku tidak sengaja Dipanggil dan disuruh mampir Ke warung sate Mak Jumirah berukuran jumbo Karena ngoceh-ngoceh terus Terpaksa kami mampir Dan aku berharap ada keajaiban Keajaiban apa, John? Yaitu makan sate gratis Tidak lama kemudian Tiba-tiba sate tampak nyata di depan mata Anakku makan aku pun ikut Mengimbangi dan mencicipi Sate yang dihidangkan dalam piring Dan mudah-mudahan gratis Aku pun mulai menikmati Makanan tersebut sampai habis Tanpa tersisa tulang belulang Dan Mak Jumirah kembali Memotong-motong tungkelan daging Kemudian aku melanjutkan kembali Ke tempat produksi Es ting-ting rasa daud Dan disini hanya anakku yang dibelikan Aku tidak Sebenarnya aku mau nangis Karena ada kacang yang melototin Aku pergi melanjutkan Untuk memasuki arena perkemahan Dan tiba-tiba kami dihadapkan Dengan pemandangan bapak-bapak yang memakai Kaos bertuliskan kata-kata bijak Lalu api pun mulai membara Membumbung tinggi di angkasa Bersama harapan yang kudamba-damba Dan Alhamdulillah sampai sekarang belum menjadi nyata Ha ha Oke guys sekarang di dalam terasa panas Sampai Jin Saiton pun keluar Dari lokasi pembakaran api unggun Aku pun menututi anakku Yang tidak sengaja tiba-tiba terseret arus Gerombolan orang-orang Yang temangsang dibakul sosis goreng Ini rencananya mau dibawa pulang Dan dibonceng oleh motor Semoga saja motorku kuat ya guys Karena sosis yang dibonceng bertambah banyak Raffling aku John Los Jum, pikiran muelek Oke teman-teman karena waktu udah malam Dan hari mulai gelap Karena aku memang bikin videonya waktu petang Dan semoga saja tidak menjerumuskanku ke dalam dunia hitam Akanku akhiri video ini dengan Bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Bye-bye Wassalam Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah